Pesat laporan dan analisis transaksi keuangan PPATK menyebut ada perputaran uang sebesar 40 miliar rupiah di rekening Gisca Deborah Aritonang tersangka penipuan tiket konser band Coldplay. PPATK telah memblokir rekening Gisca sejak minggu lalu. Tercatat hingga bulan November atau periode awal pembelian tiket konser Coldplay ada transaksi senilai 30 miliar rupiah dari total 40 miliar rupiah di rekening tersangka. PPATK mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati agar kejadian serupa tidak terulang. Rekening? Ya minggu lalu jadi kalau kita lihat perputaran uangnya itu mencapai 40 miliar ya dan terbesar itu bulan Mei sampai November itu sampai 30 miliar. Kami berharap masyarakat untuk berhati-hati, tidak mudah percaya ya karena kasus-kasus seperti ini akan kerap terjadi dengan casing yang berbeda-beda. Untuk itu teruslah berhati-hati, jangan sampai kita ketipu ya.